Pemirsa berbicara kuliner khas Ramadan, di Kabupaten Cianjur ada menu pelengkap perbuka puasa yang menjadi buruan warga Cianjur. Rogan sup, kepanjangan dari sup roti dan daogan atau kelapa muda tersebut menjadi makanan tradisional favorit khas Kabupaten Cianjur di bulan Ramadan. Rogan sup, begitulah nama makanan tradisional khas Kabupaten Cianjur. Rogan sup merupakan singkatan dari sup roti campur daogan atau kelapa muda, makanan tersebut mempunyai cita rasa yang khas. Tak hanya itu, rogan sup kini menjadi salah satu kuliner yang banyak diburu oleh masyarakat saat bulan Ramadan. Hampir mirip dengan makanan tradisional lainnya seperti kopior serta jojongkong, rogan sup mempunyai ciri khas rasa yang mencolok dari menu utamanya, yakni roti bercampur daogan atau kelapa muda. Penyajiannya yang masih tradisional, yakni dibungkus dengan daun pisang, menjadikan aroma dan rasa yang khas dari makanan tersebut. Selain roti dan kelapa muda, rogan sup semakin nikmat ditambah dengan potongan pisang tanduk, kacang hijau, kolang kaling, dan dicampur kuah santan hijau daun suci yang bercampur susu. Agar menambah aroma harum, bisa juga ditambah potongan daun pandan. Proses pembuatannya pun cukup sederhana. Seluruh bahan-bahan dibungkus menggunakan daun pisang, kemudian dilumuri oleh kuah santan yang sudah dicampur susu. Setelah dibungkus rapat, kemudian dimasukkan ke dalam panci untuk dikukus selama 20 menit. Setelah dirasa matang dan warna daun pisang berubah, rogan sup pun siap untuk disajikan. Untuk harganya, sebungkus rogan sup dijual dengan harga Rp14.000. Cita rasa manis dan gurih, cocok jadi referensi menu pelengkap berbuka puasa.